Intro Selamat datang di channel Tamagon Park Kali ini kita akan membahas terkait dengan 10 lengkap yang sudah kita dapatkan di hari ini Banyak hal detail yang lebih diceritakan di lampu channel kita kali ini Dan tentu saja di akhir video kita juga akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan Seperti kejadian menarik apa saja yang kita temukan di chapter kita kali ini Salah satunya adalah tentang mengapa beberapa anggota dari Bajak Laut Raksasa baru ini Tidak menyukai ketuanya masuk ke dalam armada besar Bajak Laut Tupi Jerami Adakah Desas Desus De Elbaf yang menyatakan bahwa Luffy dan kawan-kawannya bukan pilihan yang cocok untuk dijadikan aliansi Tentu jangan lupa share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon ya Jika sudah terima kasih banyak dan bersiap lana kamar Tarik jangkar dan mari kita berlayar One Piece chapter 1129 kita kali ini mendapatkan judul Boneka Hidup Chapter kali ini tentu masih melanjutkan cover story dari perjalanan Yamato Ziarah kuil Yamato si anak Oni volume ke-16 Yamato sampai di desa Amigasa dan melihat Otama berlatih bersama Shinobu Yang diberi catatan sudah gemuk lagi Chapter dimulai melanjutkan cerita sebelumnya Penduduk kota melihat api di ruangan itu melalui celah dicermin dan menjadi panik Nah disini Dewa Matahari masuk ke diorama dan melihat kerangka dari Irgad alias Dewa Telinga di hutan Nama aslinya adalah Glutabani dan itu merupakan kelinci pemakan daging yang sangat ganas Dewa Matahari ini pun sangat marah Dia berkata beraninya kau merusak kamarku, kuilku dan juga melukai pelayanku Sementara itu Luffy memberitahu Iskat yang dimana ini adalah kucing raksasa untuk tidak menghancurkan bangunan Karena dia tidak ingin merusak karya Lego dari Dewa Matahari Nami pun menghapal seluruh peta dan membuangnya Lalu dia pun menjelaskan bagaimana tata letak seluruh ruangan raksasa tersebut Nami berkata Jika diperhatikan lebih dekat, awan hanyalah kapas yang digantung di langit-langit Yang harus kita lakukan saat ini hanyalah terus berjalan lurus Kita sudah separuh melewati negeri ini Yup, ini pun terlihat peta lengkap dari ruang Dewa Matahari Diorama menempatkan dua pertiga ruangan dan kuil Dewa Matahari Dimana ada meja kayu dan raksasa berada Ini memakan sepertiga ruangan lainnya Kemudian dari peta yang digambar Nami pun Kita bisa mengetahui bahwa Kastil Bingsten berada di tengah dari Diorama Kota, hutan dan mata air berada tepat di belakang dari Diorama Pohon besar menempel pada cermin bagian belakang Dan pohon besar belum 100% lengkap Ini hanyalah setengahnya Dewa Matahari berusaha menangkap mereka dengan jaring besi yang dia keluarkan dari tongkatnya Namun tentu Zoro dan juga Sanji Dengan sangat amat mudah menghancurkan hal tersebut Mereka mencapai sisi lain dari negeri Lego Setelah menghancurkan cermin dengan kemampuan yang bernama Green Style Skrull Bomb Grass Namun sayangnya dinding di belakang cermin tersebut tetap utuh Oke lanjut Dewa Matahari mengatakan pada mereka ini juga menyenangkan Ia mengapresiasi kenyataan bahwa kini ada kejahatan Pahlawan dan kisah perjuangan di dunia mini yang dia ciptakan Dia ingin mereka semua tinggal di sana dan menjadi boneka hidupnya Nah pada saat mengatakan hal inilah Dewa Matahari yang berbicara persis seperti Samurai Wanakuni Dan menggunakan banyak istilah otaku Dewa Matahari berkata Boneka tak berdaya melawan takdir Inilah puncak fiksi Sungguh menyedihkan Namun berani Aku akan terharus sambil menangis Sungguh tepat sekali menerima kekalahan dari negeri ini Dewa Matahari ini lantas mengatakan nama-nama dari kru bajak latopi jerami Napi lantas di sana kaget Tunggu kenapa dia mengenali kita Nah ada catatan pada saat Dewa Matahari ini menyebut nama dari kru bajak latopi jerami Nama dari mereka ditambahkan dengan kata Tasso Semisal Luffy Tasso Zoro Tasso dan juga yang lainnya Chopper kemudian menanyakan Apa maksud nama Tasso Setelah itu Luffy pun bereaksi Baiklah aku akan membuat lubang sekarang Dengan serigit Gear 4 Nah Luffy disini pun mengulurkan lengan kirinya Dan mengubahnya menjadi bentuk Gear 4 Namun kali ini Luffy hanya mengubah lengannya saja Tidak seluruh tubuhnya Seperti yang dilakukannya sebelumnya Nami terlihat sangat kesal dengan Dewa Matahari dan berbicara dengan Usop Hei Usop Semua bencana alam bukanlah salah siapa-siapa kan Usop kebingungan Maksudmu dengan gempa bumi, banjir, ataupun sambaran petir Tidak akan ada yang menyalahkan dengan hal-hal itu Nami berkata Orang ini benar-benar memaksa kita melewati semua kengerian ini Sejujurnya Dia membuatku marah Sanji terlihat berada di tengah-tengah dari percakapan mereka Dia pun menangis dengan serius Sanji bilang Aku setuju sekali Nami San Aku paham kemarahanmu Aku juga sudah sangat marah selama ini Orang ini menggantikan pakaian Nami San Aku akan menendangnya hingga hancur dengan kakiku Nami pun berkata Aku yakin penghakiman akan turun dari surga Yup Kemudian flashback dimulai dan terjadi saat sebelum saat ini Terungkap bahwa ternyata Dewa Matahari sebenarnya adalah Raud Navigator dari bajak laut prajurit raksasa baru Yakni kru bajak laut raksasa yang dipimpin Hulia Herudin Terlihat mungkin si gagak raksasa membawa Thousand Sunny ke Raud Raud bilang Mungkin Apa yang kau bawakan untukku kali ini ya? Apa ini kru bajak laut topi jerami? Bukankah mereka seharusnya bersama dengan bajak laut prajurit raksasa? Mereka belum bangun ya Tampaknya mereka tidur sangat jeniat Jangan bilang kalau perjalanan mereka ke Egyad melawati area kabut tidur Raud ini pun menang momen ketika Hairudin memeluskan untuk menjadi bagian dari armada besar bajak laut topi jerami Raud berkata Aku tidak pernah senang dengan si idiot Hairudin yang menjadikan aku bawahan dari orang ini juga Aku adalah anggota terhormat dari bajak laut prajurit raksasa baru Sebagai bawahan orang ini Aku tidak akan setuju sama sekali Prajurit Elbaf adalah prajurit yang terkuat di dunia Menyerah pada manusia yang lemah Apa dia tidak punya harga diri? Yup Raud memegang Luffy dan Nami di telabak tangannya Raud sangat menyukai Nami Dan dia sangat bergembira saat melihat tubuh dari Nami Raud berkata Lihatlah tubuh kecil dan lemah ini Tapi yang ini Bolehkah kau menjadi gadis terbaikku saat ini Nami Taso Tiba-tiba saja Nami dan juga yang lainnya mulai terbangun Tetapi Raud membuat mereka kembali tertidur dengan lebih banyak gas tidur Raud bilang Aku akan membuatmu tidur lebih lama dan kali ini saat kau membuka matamu Yup Dan kita kembali ke masa sekarang Raud masih berbicara dengan kru bajak laut topi jerami Raud tertawa Kau akan mendapat keuntungan karena tetap hilang selamanya bersama aku Aku sudah tak tahan berada di bawahmu Namun memerintah atas Yup Kemudian Nami pun berbicara dengan Zeus Apa kau sudah siap Zeus? Zeus menjawab Siap semaksimal mungkin Nami Nah disaat Raud ini berbicara Nami dan juga Zeus menciptakan awan badai besar di langit-langit diorama Mereka berdua kemudian menyerang Raud dengan petir yang sangat amat kuat Nami berteriak Rai Tee Dewa matahari dan juga warga kota disana pun berteriak dan juga panik Yup Dan di halaman ganda terakhir yang luar biasa pada chapter ini Luffy siap membuat luang dinding Sementara para kru menunggu dengan penuh semangat untuk melihat apa yang akan mereka temukan di balik dinding Luffy bilang Sungguh menyedihkan kita harus pergi secepat ini Selamat tinggal negeri balok Gomu Gomu no Konggaan Sanji dan juga yang lainnya bilang Akhirnya kita bisa pergi Rasakan apa yang pantas kau terima raksasa Mesum Sementara itu ada momen lucu dari Usop Dia berdoa Semoga Elbaf ada di luar Yup Dan pukulan raksasa Luffy menghancurkan dinding dan kru bajak laut penjerami berhasil melompat keluar bersama dengan Iska Panel terakhir di One Piece chapter 1129 Kita melihat senyuman di wajah Luffy begitu dia melihat apa yang ada di luar Luffy berteriak Baiklah kita akan keluar sekarang Satu persatu rahasia di dalam dunia yang dikatakan miniatur Elbaf ini akhirnya pun terungkap Banyak hal yang bocor di dalam chapter ini dan salah satunya adalah Kemisteriusan dan aura dari Dewa Matahari di kota Lego tersebut sekitar luntur Semua pandangan berubah setelah kita mengetahui bahwa sosok dibalik topeng dari Dewa Matahari tersebut Ternyata adalah salah satu kru dari bajak laut raksasa baru yakni karakter bernama Raun Yang seorang bawahan dari kru Hairurin Plot twist terjadi dimana ini merupakan suatu kejutan Mengapa Oda Sensei memilih salah satu anggota dari kru bajak laut raksasa baru yang menjadi pelaku dari hilangnya Beberapa kru bajak laut topi penjerami dan mereka terpecah belah menjadi dua bagian saat ini Adakah maksud tertentu yang memilih Raun menjadi pelaku utamanya saat ini Sebenarnya apa alasan lain dibalik Raun melakukan hal ini Selain dia bilang dia tidak setuju dengan kapten yang bergabung ke dalam aliansi armada besar bajak laut topi penjerami Nah sebelum kita membahas alasan ini Ada hal yang menarik dari pelafalan nama Raun jika namanya dieja ke dalam tulisan Romawi Itu menjadi Raudo mirip dengan Wuden alias Odin Ini pun membuat kita bertanya-tanya apakah Raun ini ada hubungannya dengan Dewa Odin Terutama karena dia memiliki burung gagak yang menjadi ciri khas dari Dewa Odin dan menangkap enam kru topi penjerami Apakah Dewa Odin yang memberikan perintah terkait dengan penculikan dari bajak laut topi penjerami Beserta dengan alasan dibalik mengapa Raun ini tidak setuju bahwa kaptennya bergabung dengan aliansi topi penjerami Akan jadi sangat menarik jika Raun ini mempunyai kekuatan yang lebih tinggi di air buff Yang mungkin menganggap Luffy sebagai Dewa Matahari mereka Bagaimana jika alasan lainnya mereka menentang untuk berlihat dengan topi penjerami adalah Beberapa dari kaum raksasa ini memiliki rasa superioritas terhadap manusia Mengingat kekuatan dan reputasi mereka sebagai bangsa yang terkuat di dunia Jadi mereka enggan untuk melakukan kerjasama dengan manusia Yang mereka anggap itu tidak perlu dan bahkan Hanya sia-sia Karena mereka tentu jauh lebih kuat dibanding dengan manusia pada umumnya yang mereka katakan lebih lemah Luffy dan kawan-kawannya tentu belum banyak dikenal oleh orang-orang Terutama dengan bagaimana Luffy yang Dewa Matahari asli masih menjadi rumor semata Karena mereka di air buff meyakini bahwa Dewa Matahari yang benar-benar asli memang berada di pulau air buff Entah ini menjadi entitas tertentu Ataupun keyakinan pada umumnya yang terjadi pada masyarakat-masyarakat raksasa yang berada di pulau tersebut Jadi ini memungkinkan raksasa tidak pernah bisa percaya bahwa bergabungnya mereka dengan manusia Akan membuat kekuatan ataupun pasukan tempur dari mereka memiliki peningkatan kekuatan yang signifikan Yang ada mereka anggap itu menjadi beban ke depannya karena sudah beraliansi dengan manusia Rode sebelumnya adalah navigator untuk banyak laut prajurit raksasa baru Perlu juga diingat bahwa mereka sebelumnya berafiliasi dengan bagi Lagi-lagi mereka memutuskan untuk menyudahi kerja sama mereka dengan tanda petik manusia Inilah alasan dari Rode ini menyebabkan mereka seperti layaknya boneka yang berada di dalam sangkar Nah tapi mengingat dia menamai dirinya sendiri sebagai Dewa Matahari Dia pasti mengagumi Dewa itu dan begitu dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Bahwa Luffy benar-benar dapat mengambil bentuk Dewa Matahari tersebut Dia mungkin akan goyah dan menerima aliansi itu nanti Kemudian lalu bagaimanakah jika dengan kejadian banyak laut raksasa baru yang meninggalkan bagi begitu saja Ini akan membuat plot cerita dengan masuknya Cross Guild ke dalam pulau Elbaf Dan kedepannya akan tentu mendapatkan kesempatan untuk diceritakan oleh Oda Sensei Nah untuk hal ini kita akan bahas dalam video berikutnya ya Chapter ini sepertinya bisa diberi nilai 7 per 10 Mengingat ini seperti petualangan bergaya per time skip yang penuh dengan nostalgia Chapter ini juga membangun misteri dan juga intrik Perluasan pengetahuan dan pengungkapan yang menghubungkan beberapa titik di masa lalu Menariknya juga dengan adegan kerjasama antara Zoro dan juga Sanji Yap sudah lama sekali kita tidak melihat duat antara pasangan serasi yang sederinya Nami juga dalam chapter ini juga mendapatkan cuplikan bagaimana dia bertarung Di sini juga sepertinya ada yang menarik dengan manusia dari kandang Dewa Matahari yang mengendari belalan tempur Dan raksasa dari kru Dori dan juga Brogy memiliki tato api hitam yang serupa Mungkin tidak ini menandakan hubungan yang lebih dalam di antara mereka Mungkin ada lebih banyak raksasa yang merasakan hal yang sama seperti lainnya Roan Jadi yang Tamangun bilang tadi bahwa raksasa ini memang memandang lemah kaum manusia Yang memang dimana mereka tidak mau untuk disetarakan Oke mungkin kalian ada pertanyaan yang bisa kita jadikan diskusi di dalam memecah chapter 1129 ini Tulis kolom komentar ya dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamangun hari ini Kita akan jumpa di review besok dengan detail percakapannya Sekian dari Tamangun dan turunkan jangkar Mari kita berlabuh Terima kasih telah menonton